Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi, eh bukan lanjutin ya, ngelarin Covid Talk 2 kalau kelar ya. Soalnya kan kemarin itu sebenarnya hari ke-14 itu gue pikir hari yang terakhir ternyata masih ada lanjutan ya. Kita masuk ke hari ke-15 seharusnya ini. Atau kalau misalkan ngeliat dari Covid Talk 1, hari terakhir itu dia loncat beberapa minggu. Nah apakah Covid Talk 2 ini akan menerapkan hal yang sama dengan loncat ke beberapa minggu kemudian atau gimana? Ya, dan mudah-mudahan ini hari yang terakhir sih. Meskipun gue pengennya sih Covid Talk itu nggak pernah berakhir. Soalnya gue pengen ada Covid Talk 3, Covid Talk 4, dan seterusnya. Ya, di hari ke-15 ini gue ditemannya segelas bandrek lagi. Sesuka itu gue sama bandrek. Bandrek jahe merah tepatnya. Ya, kenapa ya gue pilih minumannya nih? Karena gue bingung aja sih mau minum apa lagi. Oke, kita coba lagi. Masih panas banget ini. Ah, panas banget. Ya, kita langsung masuk ke gamenya ya. Semoga kalau penutupan ceritanya bakalan seru dan bagus. Nggak mengecewakan. Masuk ke gamenya, yuk. Oke, hari ke-15 di Selasa 3 Oktober 2023. Ini adalah hari selanjutnya dari day yang kemarin ya. Alias berarti dia nggak loncat beberapa minggu kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi, ada perbedaannya lah dari Covid Talk 1 sama Covid Talk 2. Oke, kita baca dulu ya dari paling kiri bawah. Ganggang mematikan spesies invasif baru. Hmm, ini sampai terakhir. Berita tentang ganggang ini terus ada-terus ada tapi nggak diceritain di Covid Talk-nya. Apakah ini easter egg untuk game selanjutnya? Gue juga belum cari tahu sama sekali. Ya, mungkin kalian yang tahu bisa ngabarin gue di kolom komen. Gue tunggu banget. Soalnya ini cukup mencurigakan sih. Ganggang ini muncul dulu beritanya. Tapi di gamenya sendiri nggak ada. Kalau kecurigaan gue sih, pertama kan dia ada sesuatu lah sama bangsanya si Aqua ya. Tapi akhirnya nggak. Dan mungkin yang kedua, ya ini adalah easter egg dari game lain. Yang gue belum tahu itu apa. Terus yang di atas ya. Pewaris bisnis asal Amerika tidak lagi diakui karena memilih istri. Apa nih maksudnya? Gue kurang paham. Gue kurang update juga mungkin berita-berita belakangan ini. Ya, itulah. Gue skip kali ya. Kita lanjut ke sebelah kanan. Headline utama ya. Direktur API mengundurkan diri setelah kebocoran dokumen yang mengejutkan. Nah, kayak gini dong. Kayak direktur yang ini dong. Ada kebocoran dokumen tiba-tiba. Terus akhirnya dia milih untuk mengundurkan diri. Ya, abis itu proses hukum aja. Direkturnya ini. Dia cukup bertanggung jawab semenurut gue. Karena dia berani mungkin ya. Mungkin berani mengakui kesalahannya. Terus jadi dia pilih mengundurkan diri. Dan menyelesaikan semua proses hukumnya gitu loh. Nggak kayak di negara mana gitu kan. Udah jelas ada kebocoran. Tapi ya sebelum mulai hari kita minum dok. Buat menenangkan emosi. Selalu enak. Pendrik. STMJ gitu-gitu mah. Gue heran dah. Apakah ini hari terakhir? Kita langsung aja mulai harinya. Yuk. Oke. Tetap hujan ya. Kita cek dulu tomodachill. Ini kita udah semuanya full. Kecuali Lukas sih. Mudah-mudahan hari ini Lukas datang. Kalau enggak. Gue nggak tau kesalahan gue dimana. Sehingga. Ada miss satu. Ya kita mulai dari paling bawah. Oh ini ada video-videonya ya. Cuman sayangnya kita nggak bisa play videonya sih. Ini ada si Bailey sama Lua. Lagi gandengan tangan. Terus ada si Galang update. Foto. Terus. Sisi-nya itu Mr. Hyde. Mr. Hyde. Lua juga sama. Share foto yang sama. Silver. Wow. Dia ngasih foto selfie-nya ya. Bukan selfie sih. Ini dipotohin. Tapi foto muka lah. Terus. Di sampingnya sih ada si Amanda ya. Oke. Terus ada Aqua. Pada akhirnya aku ada di industri ini. Karena aku menyukainya. Dan aku akan coba. Untuk terus bersenang-senang. Oke. Semangat Aqua. Terus Myrtle juga nulis story-nya. Punya seseorang yang bisa sejalan. Terutama dari dalam industri yang sama. Adalah sesuatu yang sangat kesyukuri. Oke. Dia jelas ya mereka berdua ya. Terus Gala Hyde juga. Gue pribadi gue bukan pro-pro banget. Tapi. Gue suka porsi. Hal tersebut. Pas banget di game ini. Dari awal. Dari episode 1. Masuk ke episode 2. Itu semuanya pas banget. Jadi menurut gue. Nyaman aja untuk dimainkan. Nggak yang memasakkan gitu loh ceritanya. Oke. Kita lanjutin. Entah kenapa ini terasa seperti dejavu. Oke. Kalau di episode 1. Kalau nggak salah ya. Hari terakhirnya itu. Kita kan. Loncat hari. Terus abis itu. Kita cuma dikabarin doang. Tentang update si ini. Si ini. Si ini. Gitu kan. Tapi. Nggak tau sih. Di yang. Hari ini. Apakah kayak gitu juga atau nggak. Terus. Kalau nggak salah inget juga. Di hari terakhir episode 1 itu. Kita nggak bikin minuman. Setelah inget gue ya. Maafin kalau gue salah. Gue pelupa parah. Apakah juga di. Hari terakhir ini. Mungkin. Juga tidak akan membuat minuman. Kita lihat nanti. Yuk lanjutin. Ini gue ngomong-ngomong. Baru nyadar nih. Di belakang tuh. Udah ada fotonya si. Luar mobilis ya. Ya ini. Ya disini. Apa. Kantor kita tuh udah. Eh kantor kita. Cafe kita tuh udah dipenuhin. Memento-memento. Dari para karakter. Di game. Coffee talk ini. Terus juga si. Tofu ya. Nanti kita lihat. Ada kejelasannya lagi atau nggak. Entah kenapa ini terasa seperti Javu. Siapa tamu pertama kita? Georgie. Oke. Georgie ini kalau di episode 1. Dia nggak dapet porsi yang terlalu banyak. Tapi di episode 2 ini. Dia dapet. Highlight yang cukup banyak. Karena dia juga muncul di cover ya. Terus dia juga. Kelihatan kerja banget lah disini. Kebetulan juga dia salah satu. Karakter favorit gue. Yang lain itu. Yang nomor 1 itu. Karakter favorit gue adalah Silver. Oke lanjut. Selamat datang Pak Georgie. Dan nggak lupa juga. Gue juga suka Freya. Apakah akan ada. Cameo-nya disini. Sebenernya gue udah liat-liat. Postingan-postingan gitu lah. Terus muncul dia dengan jaket hijau ya gitu. Kayak gue kesel gitu sih. Kayaknya ini spoiler ya gitu. Ya mungkin akan muncul di episode ini. Kita tunggu aja deh. Nanti kalau dia muncul. Kita pura-pura nggak tau aja. Pura-pura kaget aja. Yep. Dejavu. Nggak apa-apa. Semua back-back aja. Saya udah bersiap. Kalau-kalau akan mati lampu lagi. Benarkah? Menarik. Menarik. Sekarang terdengar seperti apa? Tentu. Mau minum apa? Walaupun itu yang aku pesan beberapa minggu lalu. Beberapa minggu lalu ya. Eh aku pencet. Oh. Oh waktu itu. Oke oke oke. Waktu itu kita bikin. Apa ya? Gue nyontek dulu. Oke. Setelah gue liat videonya. Itu gue main di day 1. Coffee Talk 2. Minumannya itu adalah blue pee. Bunga telang. Siapa yang inget coba ya. Kalau nggak di... Apa? Kalau nggak dicatet gitu. Ya teh bunga telang. Di day sebelumnya kayaknya gue nggak... Kalau nggak salah gue minum minuman ini tuh. Dan itu enak sih. Kita sajikan. Secangkir anthocyanin untuk anda pak. Ini zat yang membuatnya menjadi buwana biru. Benarkah? Apakah anda sedang stress sekarang? Emang rasanya kayak rumput deh. Mungkin karena gue minumnya yang pake jahe kali. Jadi nggak berasa rumput-rumput banget. Oh baguslah. Ya biasanya bunga telang dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Minuman ini punya rasa yang mudah disukai. Dan dapat dipadukan dengan banyak bahan lainnya. Dan warnanya terlihat cantik. Tepat. Apakah berarti anda sudah berbaikan dengan putri anda? Baguslah. Bagaimana kabar anda pak? Bagaimana pekerjaan? Menunggu pemain. Siapa tuh? Oh apakah akan ada lagian datang? Barang lagi. Baiklah kalau begitu. Tapi apa maksud anda dengan menyelesaikan cerita? Oh begitu ya. Benar. Benar. Ya ini tamu kedua kita yang udah ditunggu sama si George. Oh Lukas. Yeay. Akhirnya. Kita bisa nyelesaikan berarti ini. Eh ngompletin. Oh ya ini yang mau diundang lagi ke podcastnya. Oh boleh dong. Tentu boleh. Telang latte dengan latte art yang super keren. Oke. Aduh. Dia minta latte art lagi. Gimana nih? Oh latte art ya? Tentu boleh. Gila ini udah lama banget ini. Gue gak bisa ngeganti yang kiri. Kok jadi lupa sih gue? Saking udah lamanya gue gak pake gini. Apa lagi? Coba aja ya. Coba aja ya. Latte art yang super keren. Widih. Apa lagi? Sumpah deh. Kalau pake controller tuh gak bisa deh. Kalau pake tangan tuh masih mending deh. Apa gue coba pake tangan? Oke. Nah coba. Mau cabut dulu. Ini ya. Sudah gini. Oke. Kira-kira gue bikinnya kayak gini aja. Oke. Cukup kali ya. Gue gak usah sketch-get-get. Soalnya gue berapa kali coba sketch-get kayak jelek. Sudah. Kita. Jadi. Keliatannya sih oke ya. Kalau udah disini. Udah gak ada barang sama sekali. Kita sajikan. Secangkir latte biru dengan maha karya di atas ya. Untuk anda tuan. Wih di foto lagi sama dia. Oh jadi Nona Riona akan datang. Oke bentar. Berarti ini harusnya udah full gak sih? Yes. Salah. Kesukaan bukan kopi lagi sekarang. Mie goreng apapun. Avenger Stephen Valt. Bad County. Oke. So Mi Alpha 7. Kasurku. Kamu tau? Kok apa yang sedang kulakukan? Membuat sesuatu yang berbeda. Video demi video. Dia ganti foto ya kalau gak salah. Ayahnya sih. Udah lagi gak yang ganti foto? Gala onga. Riona ganti gak sih? Iya ya ganti dia. Myrtle. Myrtle. Turururututututu. Oke yes. Berarti semua karakter udah dapet ijo-ijo nya. Kenapa? Bukankah dia mengantar barang di balang hari? Terkadang dia mengantar barang sampai pagi. Nanti gue naikin bangku dikit. Oke. 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 Jadi anda tidak tidur karena podcast yang baru tayang itu? Mana nih? Udah mau habis lagi. Wah. Saya melihat postingannya. Tapi saya belum sempat menontonnya. Maafkan ya. Gimana cara nontonnya lagi yang tentu? Atau jangan-jangan itu link beneran? Gue belum nyoba buka linknya sih. Effort sih kalau sampai si siapa? Toge Production. Bikin website sendiri untuk bikin. Link tersebut ya. Rachel. Oh. Jadi anda langsung merekaman setelah kalian bertiga pembicaraannya baru-baru ini. Oke. Oke. Sampai jumpa. Apakah Anda mau minum sesuatu? Kopi yang ringan ditambah madu yang banyak Kopi madu-madu Kopi madu Iya beneran sih Sembilan banget ya, simple banget gitu Hmm Maksud Anda diskopai? Begitu ya? Bagus lah Gak apa-apa kok Mungkin saya harus mulai berjualan makanan Ini bagus untuk Kopi Tok 3 Tapi menurut gue Kalau gue prefer jangan sih Wow Jadi vlog podcast itu sebetulnya apa? Sedangkan sulit melakukan keduanya sekaligus Pasti membutuhkan banyak perencanaan ya Oh iya bagus sekali Tapi apakah manajer mengizinkan itu? Saya sekarang bisa mengerti kenapa kalian sampai begadang hari-hari Jadi ada apa lagi di dalam episode itu? Saya akan menontonnya setelah selesai bekerja Jadi Tuhan Lukas Anda bilang ini adalah bagian dari rencana Anda Dan Pak Georgi Anda bilang Kalau kita butuh semua pemain hadir untuk menyelesaikan ceritanya Apa maksudnya? Iya juga ya Ini tiga karakter utama yang ada di cover game-nya Kopi Tok ya Gue bener-bener menyadar Oke apa nih? Yang mana? Oh iya Saya ingat sekarang Anda mengatakan sesuatu tentang menggabungannya Kalau nggak salah ya Keluarga korban Keluarga korban Oh iya Hebat juga Bagaimana caranya? Begitu ya? Masuk akal Jadi Anda mencoba untuk mengubah kisah aksi vandalisme mereka menjadi legenda urban Oke Kenapa harus diubah? Saya mengerti maksud Anda Apakah Anda membahas ceritanya di episode kemarin? Tapi terdengar sangat menyajikan ya Semua ini adalah pengalaman yang sangat unik Tapi cukup menarik Bagaimana Anda bisa tahu semuanya akan berjalan sesuai rencana? Eh Tapi Anda begitu percaya diri Itu benar Oh sungguh Tidak ada yang tahu Tidak ada yang mencoba Ujian terakhir Wah Ujian Wah Benda itu benar-benar ada ya Bukan apa-apa Apakah artinya cafe ini akan menjadi bagian Dari geng terpanas Oke bagaimana Oke Aku udah gak bisa minum kopi Tapi aku masih butuh kafein Benar Aku suka banget manis-manis Itu pasti madu Dan kadang aku suka lapang makan Jadi butuh sesuatu yang aman untuk perutku Aman untuk perut itu Lupa makan Gue biasanya sih suka menu susu Kafein ya Oke jadi gue google Minuman yang mengandung kafein selain kopi Dan nomor satunya itu Kalau kalian google itu adalah green tea Tapi di nomor 4 itu ada coklat sih Tapi gue pengen coba green tea aja kali ya Kita coba green tea Kita hijau Madu susu atau susu madu Tadi dia bilang Manis-manis dulu ya Berarti madu Berarti abis itu susu Bintang 5 Sepertinya sih bener ya Kalau tampilannya unik kayak gini Oke Kita sajikan Bentar Oh iya Ini kan Yang kita buat Silahkan tuan Karena ini dibuat untuk mendapat Rekomendasi anda Bintang 5 Bagaimana kenengarannya Cheers Jangan langsung ditenggak Seperti itu dong Apakah Ini akan selesai Disini Gila Dada dan sampai nanti ya Disini tuh kayak Apa ya Kayak mereka kan Bakalan ketemu lagi Beberapa saat kemudian kan Tapi Kalau dada sama sampai nanti Itu ke kita gitu Kita yang main Kita gak akan pernah tau Kita bisa ketemu mereka lagi Kapan kan Karena developernya Belum tentu bikin sequelnya Dan sebagainya Dan gue agak Apa ya Tersentu sih Dan agak sedih Baca kalimat ini Sampai jumpa Gak ada yang salah dengan itu Tentu Jadi kita gak dapet update Dari beberapa orang Oh Freya Gue curiganya tuh Dia bakal Muncul After credit Kayak si Silver gitu kan Di Coffee Talk episode 1 Gue curiganya gitu Eh terlihat Dia pada dateng Disini Georgie mukanya udah Bete aja tuh Freya Freya Nona rambut hijau Masih banget Pake nama itu Gila kangen banget Dari liat mukaya ini Senang sama dia disini Freya Dia bakal Masen minum gak ya Kalau masen minum sih pasti Dia pesen Kopi-kopi-kopi Kenapa kau tidak mengabariku Kalau kau akan dateng Jadi apa yang membuatmu kembali Lebih cepat Espresso Terima kasih Aku masih kesel Sama tadi Layarnya agak Terut 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 Gitu Sorry banget ya Ada gelis-gelis sedikit Gak tau kenapa Pumat lagi Kita lanjut lagi Kita bikin Kopi Eh Kita bikin minuman Pertamanya si Freya Waktu dateng kemari Kopi-kopi-kopi Ini selalu gue inget Karena saking simpel Nostalgia banget Silahkan Freya Pecangkir Espresso Triple shot Untukmu Oh iya Dia manggilnya Freya Gak pake Embel-embel Nona Atau apa Jadi Biasa Jelaskan pada aku Apa Masuk Pak Georgie Barusan Kita cek dulu Berarti Freya Muncul disini Bentar Eh bukan deh Ada Riona Mereka berdua Ini ya Lagi Jalan-jalan Freya Tidak ada disini Oke Gue berikan tadi Notifnya Freya Soal menceritakan Yang sebenarnya Apa? Itu bukan penipuan kan Berapa lama kau akan pergi Oke Enggak Sudah kebila Aku gak sedih Oh tentu aja Baiklah Jadi semuanya dimulai Sekitar dua minggu yang lalu Minuman habis Oke Aku mengerjakan game nya Dan Myrtle Senantiasa membantunya Mereka dapat bekerja sama dengan baik Perjalanan Silver dan Amanda Membawa mereka sedikit Lebih jauh dari yang mereka perkirakan Dan Pearl Ada di beberapa selfie Mereka di London Sydney Dan Padang Rumput Mongolia Reputasi Heidi Sebagai fotografer Pernikahan yang menawan Dan sentimental Sudah menyebar Keseluruh Seattle Dan Gala senang Menyebut Heidi Dengan julukan itu Sementara Heidi Terang-terangan Memcinya Dan secara rahasia Menyukainya Lua dan Belis Membeli rumah kecil Dengan jendela yang besar Kebun kecil Dan kamar tidur tambahan Belis Belis menggunakannya Sebagai ruang kerja Tapi kamar itu siap Untuk berubah fungsi Saat waktunya datang Kolaborasi Necochal Dan Aremi Sukses dengan perilisan Single baru Yang tepat waktu Meskipun ulasannya beragam Penggemar sejatinya Menyukainya Dan hanya itu Yang terpenting untukku Buja Rachel Walaupun dadakan Vlog case Pertama mereka sukses Terutama dengan hadirnya Rachel Yang meningkatkan jumlah penonton Tim Lucas bergabung Setelah beberapa episode Dan mereka berencana Untuk meliput tempat Dan komunitas asal mereka Cerita tentang kecelakaan itu Menyebar cepat Menghasilkan sebuah kombinasi Sejarah dan legenda urban Petisi pun dibuat Untuk mengabadikan lokasi itu Yang berhasil diikut sertakan Dalam proses pembaruan area Mengenang Muhammad Fahmi Hasni Kami menyayangimu Selalu doa terbaik untukmu Dan sayangnya Tofu gak muncul lagi Dia besok terakhir ini Padahal gue berharap Dia muncul Dengan minimal tuh Kayak ngeliatin kita aja Diam aja Terus itu kedip Oh itu bakalan jadi Sweet ending banget sih Menurut gue Ya Sepertinya gue tidak akan Review di Video ini Gue bakalan reviewnya nanti Kalau game fisiknya itu Udah nyampe di gue ya Dan sekarang udah bulan Juli Gue gak tau akan datang Kapan Sebenernya Apakah gue kena penipuan Atau tidak Karena gue beli Sama orang lain gitu lah Kalau pake situs seluruh negeri gitu kan Dan gue gak punya credit card Gue gak punya paypal dan sebagainya Jadi ya Agak-agak Was-was sih Ya Mudah-mudahan nyampe aja Kalau udah nyampe nanti gue bikin videonya Karena gue belinya yang itu Bundle Yang episode 1 Episode 2 Ya nanti gue bakal ngobrol disitu kali ya Dan kamu Tapi ya mungkin quick review aja ya Game ini menurut gue ratingnya Adalah 8,5 x 10 Oh Wow After credit Beneran ada Siapa kayak dia Halo Hah Kok tadi suaranya suara kaki loh Waduh Apa ini ya Kayaknya ini tofu deh Wah Kalau tofu sih Omongan gue tadi Gue tarik sih Ini gue kasih susu-susu-susu kali ya Sajikan Semoga anda menyukai sedikit pemberian dari kami Jangan khawatir ini gratis Mereka akan buka sepanjang malam jadi santai aja Tinggallah selama yang anda inginkan Sampai anda merasa Sudah siap untuk pergi Oh Oh wow Hah Aduh Dialognya sih Wah Kamu sudah melihat gambaran besarnya namun masih banyak yang belum terungkap Oke Oh dialog terakhir sih Kenapa gue ini merinding sih Kayaknya gue tau itu siapa Gue sampe lupa lo mau ngomong apa Yaudah kita lihat-lihat dulu Ini galeri Hah Hah Eh Gue inget banget sih gambar ini sih Hah Apa gue harus bikinin dia ini ya Ini gerinti sih Mungkin gue akan bermain tapi off cam Gue akan komplitin Gue gak tau apakah gue akan dapet Best ending atau true ending Gue gak tau Tapi ya Kalau dilihat sih Yang tadi itu udah lumayan oke sih ya Endingnya Mungkin gue mau ulang dikit yang pas di bagian akhir kali Nah Kita coba sajiin minuman Eh Lep malam Loh Kok beda Haber baik bagaimana dengan Anda Oh Kalau begitu silahkan bersantai setiap disini Lagi enda Sepertinya berlebihan Akan saya coba Wah Jangan bilang ending yang spesial tadi itu Harus ngulang dari awal banget sampai akhir Wah Gue sih bakalan tetep mainin sih Gue bakalan mainin iseng-iseng Pas lagi Pengen nyantai gitu Nanti di Ya lagi di jalan Atau di Pas lagi di penerbangan Atau sebagainya Pasti gue bakalan mainin Chill-chill aja gitu Santai Terus juga Ngelengkapin semua achievementnya Tapi gue gak nyangka sih ini Satu perubahan yang cukup Gue gak suka sebenernya Gue pikir tuh Dengan membuat segala sesuatu Jadi baik itu udah bakalan berhasil gitu Ternyata enggak Di game kali ini kita juga dituntut untuk gagal Dan mungkin Kalau kita udah lengkapin semuanya Kita bakalan dapet True endingnya Yang gue gak tau kapan gue akan Share Gameplay tersebut Gue gak tau Tapi ya quick review aja Kalau game ini tuh Gue rating 8.5 per 10 Yang mana kalau Ya dari segi gameplaynya tuh Gak mengalami perubahannya signifikan banget Kecuali adanya Ini ya Kita bisa ngasih-ngasih barang itu Barang yang ketinggalan Atau barang yang ditipin Kayak gitu-gitulah Ya seperti yang gue omongin Waktu gue main game tersebut ya Gue pengen tuh Diri gue dilibatkan juga dalam Dialog-dialog game tersebut Makanya kan kayak Di beberapa adegan tuh Kita sering dikasih pertanyaan Dan Seolah-olah tuh jawaban kita Udah fix itu aja gitu Sementara gue pengen Ada dialog yang bisa dipilih Mudah-mudahan di Coffee Talk 3 Ada option Dialognya Terus habis itu ada Pilihan-pilihan menu Minuman yang baru Terus juga Ada mekanisme yang baru Juga dalam menyajikan kopinya Atau menyajikan minuman-minuman lainnya Mudah-mudahan bisa jadi Lebih hidup lagi sih Karakter kita di game Selanjutnya kalau ada Gue berharap sih Ada sih Terus Dari art style-nya Gue udah suka banget Dari dulu Sama Coffee Talk Terus juga Karakternya itu Meskipun udah Tidak dipegang lagi Oleh almarhum Tapi menurut gue Masih bisa dijaga Dengan baik sih Dimana Bonding Kita sebagai pemain Sama karakter Di dalam game itu Bisa terjadi gitu loh Dan ini Sesuatu yang Menurut gue sih Gak mudah ya Untuk bikin Pemain Lama Bisa ke-hook lagi gitu Bondingnya Terus kekurangannya Apa ya Ini bukan kekurangan sih Tapi Kan di episode 1 itu kan ada Konspirasi kan Tentang karakter kita kan Itu Kayak gak dibawa ke Episode yang 2 ini sih Padahal gue pengen tau Kejelasannya sih Dan bukti-buktinya gitu loh Karena waktu kita Ngobrol sama si Silver Dan sebagainya Itu kayak udah Dilewatin aja gitu Gak ada konspirasi Lainnya lagi Di episode 2 ini Padahal gue tertarik banget Sama backstory Dari karakter kita sendiri sih Ya mungkin Kalau ada Coffee Talk 3 Bisa dimunculin lagi Itu konspirasi Yang pasti Thank you banget Untuk Coffee Talk Karena udah menemani Hidup gue Dengan Dialog-dialog yang ringan Gameplay yang asik Soundtracknya juga Yang enak Selalu jadi Game favorit gue sih Sekarang Dan gue masih rekomen Kalian main game ini tuh Di saat kalian lagi Galau Sedih Dan sebagainya sih Menurut gue Apalagi kalau kalian Pengen menjadi Pendengar yang baik Itu kalian bakalan Cocok banget Mainin ini game Ya mungkin segitu dulu Review lengkapnya Mungkin Akan gue bikin Sekaligus Fisikal Release dari Nintendo Switch Nya Coffee Talk 1 Dan 2 Bundle Edition Sampai di tangan gue Yang gue gak tau kapan Ditungguin aja Ya Sama nanti Kalau misalkan Ada true ending Dan gue berhasil Mendapatkannya Yang mana Sepertinya Ending tersebut itu Udah jelas-jelas Tofu Dan Amarhum Fahmi sih Menurut gue Yang mana gue pengen dapetin Kayak yang di wallpapers Itu kayak green latte Yang disajikan Soalnya hijau Terus ada Latte artnya gitu Yang mana mungkin Green tea Sama milk Milk ya Mungkin Kalau ada true endingnya Dan gue berhasil dapet Gue akan Share juga Pastinya Mungkin kalau Gue dapet true endingnya Pas fisikal Releasenya dateng Gue bakalan gabungin disitu Untuk gameplay Coffee Talk Episode 2 Sampai sini dulu Seperti biasa Minuman gue abis Gameplaynya juga abis Sedih sih Game Coffee Talk 2 Udah abis Lanjutnya gue bakalan Main game apa Yang Se-chill ini gitu loh Bikin kopi Ngobrol-ngobrol Ya Thank you banget yang udah ngikutin gue Mainin game Coffee Talk 2 Ini dari awal Sampai akhir Bahkan kalau misalkan Kalian ngikutin Dari gue mainin episode 1 Thank you banget Kita ketemu lagi Di game-game selanjutnya Gue Zeno Bye-bye Sub indo by broth3rmax